musik musik kapan namun musik musik kapan kita rd Pertama, kami mengucapkan ke Kepusasaan Pahal Bulan Sawal ini mohon maaf dan batin semangat hari Raya Rukitri dari Pek Setirah Persimpatu. Yang berikutnya adalah bahwa ini pertandingan kami yang pertama pasca libur hari Raya, begitu juga dengan kawan kita Persiblanduk, dipakai yang harus dipertandingkan. Pertandingan yang cukup dinanti-nantikan oleh semua pejabat sepak bola khususnya di Bandung dan di Gokor. Dan pada kesempatan ini kami hadir di Bandung dengan membawa 20 pemain dan sejauh ini semua pemain yang kami bawa keadaan baik dan siap untuk pertandingan menghadapi tim kuat Persiblanduk besok di Jara Rukitri. Saya rasa kebukaan dari saya itu mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan. Persiapan pemain dari Peska Bersikapun sangat bagus. Kemarin kita jauh masyarakat untuk aktif untuk memotivifikasi Persiblanduk, paling itu striker Persiblanduk, 2 jam dari saya. Semuanya sama dan kita sekali lagi akan menghadapi satu tim yang menjaga kualitas timnya tahun ini baik ya. Reprutmen yang dilakukan Persibaska, Piala Presiden, menurut saya sangat ideal sekali. Mereka mampu mendatangkan pemain-pemain yang berkualitas dan menutup kekurangan yang menurut mungkin tim analisisnya Persib dibutuhkan sesuai dengan hasil di uji coba dan precision di Jara Rukitri dan latihan tentunya. Dan saya melihat 2 pertandingan Persib plus 3 pertandingan melawan Durnio itu sebuah gambaran bahwa Persib salah satu kompetitor untuk meraih gelap Liga Indonesia tahun ini dan itu harus sangat jauh sepadai. Saya rasa yang istimewa itu kita menghadapi tim yang kuat dan bermain di kandangnya tentu ini sebuah tantangan besar yang akan kita hadapi dan saya berharap semua pemain bisa menjaga motivasi dan membagi permainan Persib. Dan saya problemnya sama, kita seperti kehilangan momentum karena contoh di pertandingan yang harusnya setelah sebelum melawan Makasar itu diterapuskan kita sama-sama kehilangan momentum, ada 4 hari yang hilang kemudian kita coba siasati dengan uji coba, baik drama maupun internang, tapi juga di pertandingan Orban Makasar itu saya merasakan ada penurunan kualitas game yang dibuat oleh tim kami. Lalu sekarang juga ada harusnya tanggal 14 kita main dulu lalu hilang. Ini sesuatu yang biasa terjadi dan buat saya dan untuk Albit mungkin, kalau saya ada masalahnya di situ, tapi untuk Albit mungkin juga sama bahwa kita kadang-kadang selalu membutuhkan waktu untuk mencari bentuk lagi untuk bermain seperti semula. Jadi itu saja, tapi itu satu tantangan tentu untuk pelatih, kita tidak boleh berhubungan terus mengatakan ini sebuah kendaraan besar, bukan? Nah, buat saya bisa saja terjadi di kompetisi manapun kemudahan, karena makin ada Viva Medsday dan sebagainya, apalagi di Indonesia yang berkaitannya dengan tempat peramanan. Dan berpikir, kita terus saja lihat bagaimana episode permainan teman-teman di lapangan.